Seperti pada umumnya salah satu permintaan film dari kalian yang berjudul Metamorphosis Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan seonggok keluarga yang dimana Keluarga itu diganggu oleh iblis Bahkan iblis itu membunuh mereka satu persatu dan gimana full story-nya Bila kalian penasaran simak video ini sampai habis dan intro Selamat datang di channel Zura Fertin dan selamat menonton Prolog bentar bahwa seorang pastor yang bernama Jongso sedang membantu seorang wanita yang bernama Rama Dan kayaknya dia sedang kesurupan seonggok ke iblis Sampai mulut Rama mengeluarkan asap-asap kebangsatan Tak berselang lama tiba-tiba saja ibunya yang bernama Jion masuk ke kamar itu dan memarahi Jongso Lalu Rama berjalan menuju ke jendela dan ketika Rama ingin menjatuhkan dirinya Jongso langsung menolongnya Namun Jion malah ikut kesurupan iblis itu dan membuat kutukan bahwa dia akan membunuh semua keluarga Jongso Kemudian iblis itu menggigit tangan Jongso karena tidak kuat menahan gigitannya Jongso pun melepaskan tangannya sehingga Rama terjatuh di pagar dan meninggoy Story diawali oleh sebuah keluarga yang sedang pergi ke rumah barunya Hyeonju tengasin memainkan get-getnya sambil melihat sebuah berita tentang pesecucian iblis Mereka pindah dari rumah sebelumnya karena ulah pamannya yang bernama Park Hyunjo Lalu Senwa berkata bahwa Park disuruh oleh seseorang untuk menyelamatkan putrinya Dan setelah itu orang itu menyebar fitnah bahwa Parklah yang membunuh putrinya Park dituduh membunuh karena dia adalah orang terakhir yang melihat anak itu bunuh diri Sepertinya Hyunjo membenci pamannya karena hal itu Namun beda dengan Senwa yang selalu membela Park Tiba di rumah barunya mereka pun membereskan barang-barang mereka Wongjo anak laki-laki mereka juga senang memasukkan barang-barang tersebut Sementara itu Hyunjo malah asik menelpon temannya Sehingga Senwa menegurnya karena tak ikut membantu membereskan barang-barangnya Kemudian Senwa menaruh peralatan salib di basement untuk sementara Malamnya ketika mereka tertidur Youngjo terbangun karena mendengar suara dari tetangganya yang sedang melakukan perkimpoian duniawi Lalu Youngjo membangunkan Kanggo yang kemudian mereka melihat tetangga mereka dari jendela Dan mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukannya Awalnya Kanggo ingin menegurnya namun Youngjo tak ingin Kanggo menegurnya Karena tidak ingin membuat keributan dan bentrok Sementara itu Youngjo juga sebenarnya tidak bisa tidur karena suara tersebut Pagi harinya Youngjo memaku tembak untuk menaruh foto keluarga Di saat itu Kanggo sedang mempersiapkan diri untuk pergi bekerja Ketika itu Youngjo berkata bahwa dia sangat menyukai rumah barunya ini Setelah itu Youngjo dan Sewo mengantarkan Kanggo ke depan rumah Senwo merasa bahwa Youngjo sedang tidak enak badan Dan tak ikut melihat Kanggo berangkat bekerja Tak berselang lama Youngjo keluar dengan membawa kursi kesayangannya Lalu menghampiri Kanggo Di sisi lain Youngjo sedang memotong-motong kubis yang dia tanam Ketika itu Youngjo mendapat telpon dari Wojong Wojong mengabari Youngjo bahwa mereka kini sudah pindah rumah Bahkan mereka juga membawa barang-barang milik Youngjo ke rumah barunya Di saat itu datanglah seorang pastor yang bernama Provost Yang melihat Youngjo sedang menelpon Lalu Youngjo akan menutup telponnya karena mendengar teriakan kakaknya Setelah selesai menelpon Provost menghampiri Jongso Provost memuji Jongso karena tanamannya yang begitu bagus dan indah Kemudian Jongso berkata bahwa dia ingin berhenti menjadi pastor Namun Q-scoopnya belum menyetujui Jongso Provost berniat memindah tugas Jongso ke luar negeri Agar tidak selalu terbayang-bayang dengan masa lalunya Di saat itu Youngjo dan Senwo menemukan kucing mati yang tergantung di jendela rumah mereka Tak berselang lama Youngjo keluar dari kamarnya Ketika melihat kucing itu, seketika Youngjo pingsan Lalu mereka pun membawa Youngjo ke rumah sakit Setelah itu Kanggu juga menyusul mereka ke rumah sakit Menurut dokter, Youngjo hanya masuk angin dan mungkin stres sekarang baru pindah rumah Waktu mereka tiba di rumah, mereka melihat kursi kesayangan Wongjo hancur terlindas mobil tetangga mereka Melihat hal itu, Kanggu pun kesal dan ingin menghampiri pemilik mobil dan ngajak bentrok Kanggu masuk ke halaman rumah tetangga itu dan melihat banyak sekali tulang, darah, bangkai hewan dan... Kenangan manis masa lalu waktu lagi sayang-sayangnya Tak cuma di halaman, Kanggu juga melihat darah dan bangkai itu di dalam rumah tetangganya mereka Tak berselang lama, tetangga mereka muncul dari belakang Sebelum pergi, Kanggu sempat mengingatkan tetangganya itu untuk memindahkan mobilnya Dengan sedikit takut, Kanggu pun pergi dari rumah itu Malamnya Youngjo tidak bisa tidur kembali karena mendengar suara-suara lagna dari tetangganya lagi Lalu Youngjo melihat Kanggu sedang melamun Seketiga, Youngjo juga mengeluh tentang suara tersebut karena dia juga tidak bisa tidur Begitupun dengan Wo Jung dan Shin Woo Kemudian Kanggu menelpon polisi agar polisi bisa membantu menegur tetangganya itu Menurut tetangganya itu, dia sedang menanun dan dia juga meminta maaf atas kebisingan yang dia buat Lalu Kanggu menunjukkan bangkai kucing yang ada di jendelanya Dan menuduh tetangganya itu yang melakukannya Setelah itu, Kanggu dan polisi akan memeriksa rumahnya Untuk membuktikan bahwa tetangganya itulah yang melakukannya Namun ketika masuk ke halamannya Ternyata tidak ada bangkai dan di rumah tetangganya itu juga tidak ada Melainkan hanya kain-kain bahan untuk menanun Polisi mengingatkan orang itu agar bekerja di siang hari saja Agar tidak mengganggu orang yang sedang beristirahat Dan ini berbanding terbalik atas apa yang dilihat Kanggu tadi siang Setelah itu Kanggu mengingatkan kepada semua warga untuk mengunci semua pintu rumahnya Agar tidak terjadi sesuatu yang buruk Di malam itu, Youngjo bermimpi tentang sosok iblis yang mengutuknya Bahkan kamarnya juga dipenuhi oleh darah Verawan Setelah terbangun, Jongso ngudut sebatang rokok untuk menghilangkan kematikannya sambil berkata Hai dunia tipu-tipu Sementara itu ketika Youngjo sedang tertidur pulas Ada seseorang yang menarik selimutnya hingga beberapa kali Dan ketika Youngjo ingin bangun Tipe-tipe saja Kanggu menarik rambutnya Dan melihat tubuh Youngjo yang kemudian pergi begitu saja Pagi harinya, Youngjo memasak makanan untuk keluarganya tentunya Senwo melihat cover foto keluarga itu tampak retak sehelai Senwo dan Hyunjo merasa ibunya sedang marah kepadanya Seketika Youngjo datang untuk sarapan bersama Ketika Kanggu datang, Youngjo tampak kesal dengannya karena kejadian semalam Kanggu sempat mengira bahwa Youngjo pergi menemui temannya tapi ternyata tidak jadi pergi Dan Youngjo pun pergi meninggalkan mereka tanpa sarapan terlebih dahulu Tak berseleng lama, Youngjo membawakan sayur untuk mereka Mereka melihat Youngjo makan dengan sangat lahap Sementara Wojong tidak suka dengan makanannya karena terlalu asin Seketika Youngjo memakan telur itu lalu berkata bahwa telurnya tidak asin Dan memberikan sisa telurnya untuk Wojong Karena Wojong tidak mau Youngjo langsung memberikan meja makannya Sungguh wanita brutal Dan memarahi Wojong karena tak mengerti perasaannya waktu membesarkannya Kemudian Wojong meminta maaf kepada Youngjo Di sisi lain, Jongso dan kepala sekolah telah mengetahui bahwa Jongso akan pergi ke luar negeri Tapi sebelum pergi, Jongso akan menyelesaikan kelasnya dan berpamitan kepada murid-muridnya Lalu kepala sekolahan memberikan kalung salib kepada Jongso Karena itu pemberian dari orang yang pernah Jongso bantu namun Siya, siya Ibu itu menyuruh Jongso untuk melupakan kejadian tersebut dan membuka lembaran baru Akan tetapi, Jongso tidak bisa melupakannya karena di tangannya ada bekas gigitan anaknya Dan tidak bisa menolong anak tersebut Malamnya Kanggo pulang kerja dan melihat Youngjo sedang menonton TV Ketika ditanya kejadian tadi pagi, Youngjo tak mengerti apa yang dikatakan Kanggo Karena Youngjo sudah berpamitan pergi menemui kerabatnya Ketika Senwo sedang mandi, tiba-tiba saja Senwo dikejutkan dengan kedatangan Youngjo Youngjo bertanya Youngjo juga menyuruh Senwo untuk membunuh mereka semua Namun Senwo tak mengerti apa yang dikatakan Youngjo Setelah selesai mandi, Senwo menghampiri Youngjo di kamarnya Senwo ingin menanyakan apa maksud perkataannya tadi Tapi Youngjo merasa bahwa dia tidak keluar kamar Lalu Youngjo menarik Senwo dan berharap Senwo dapat menemani Youngjo tidur Sebelum tidur, Youngjo bercerita bahwa Kanggo semalam telah melecehkannya Tapi Senwo tak percaya dan menganggap Youngjo telah bermimpi Tak berselang lama Kanggo pun mendengar pembicaraan mereka Di sini Kanggo marah kepada mereka Kanggo mengambil pisau dari meja lalu ingin melukai mereka Ketika Kanggo ingin melukai Senwo dan Youngjo Senwo mendorong Kanggo hingga terjatuh Lalu ketika mereka ingin pergi, Kanggo sudah berada di depannya Seketika Kanggo menarik rambut Senwo dan melempar Senwo hingga jatuh dan pingsan Kemudian Youngjo mencoba membangunkan Senwo namun tidak bangun-bangun Setelah itu Kanggo kembali mengejar Youngjo dan ingin bersembunyi Kanggo mengambil palo untuk memukul Youngjo Di saat itu Senwo terbangun dengan sendirinya Akan tetapi Kanggo tak berhasil menemukan Youngjo Senwo memanggil Youngjo yang sedang bersembunyi Lalu Kanggo kembali menghampiri Senwo Ketika ingin memukul Senwo, seketika Youngjo menyuruh Kanggo menghentikannya Youngjo sempat memukul wajah Kanggo namun Sia, sia karena tidak mempan Kemudian Kanggo memukul Youngjo Beruntungnya Youngjo dapat menghindar Tak berselang lama Kanggo yang asli pun terbangun karena mendengar kebisingan mereka Sementara Kanggo yang palsu masuk ke sebuah kamar Tapi Senwo dan Youngjo masih takut dengan Kanggo karena menganggap semua Kanggo sama Melihat hal itu, Kanggo pun kebingungan dengan sikap mereka yang ketakutan kepadanya Bahkan Kanggo juga melihat palu yang terletak dan pintu yang rusak Seketika Wajong juga terbangun Di saat itu Myungjo juga terbangun dan mengambil palunya Lalu Myungjo ingin memukul Kanggo dan untung saja Kanggo dapat menghindar Kemudian Myungjo ingin memukul Hyunjo namun Kanggo melindungi Hyunjo Yang akhirnya Myungjo memukul tangan Kanggo hingga beberapa kali Setelah itu Myungjo masuk ke sebuah kamar dan apa yang terjadi pemirsa? Myungjo muncul dari lantai bawah sambil menanyakan Kini Kanggo pun semakin kebingungan dengan kejadian yang baru saja terjadi Kanggo memeriksa kamar yang dimasuki Myungjo dan di kamar itu tidak ada siapa-siapa Sedangkan Hyunjo dan Shin Wong juga masih takut dengan Myungjo Kesokannya Jongso memperlihatkan sebuah video kepada muridnya Yaitu tentang perjalanannya membantu keluarga untuk meluarkan iblis dari seorang anak Menurut Jongso, itu pengalaman eksorsis yang sangat salut baginya Lalu salah satu muridnya bertanya Jongso menjawab Sehingga perasaannya mudah membuatmu hilang kendali Oleh karena itu tubuh menjadi rentan terhadap serangan iblis Iblis juga memanfaatkan dan mempermainkan manusia lalu menghancurkannya Setelah selesai mengajar, Jongso mendapat telpon dari Shen Wo Shen Wo memberitahu bahwa ada kejadian aneh di rumahnya Kemudian Kanggo mengambil telponnya bahwa mereka membutuhkan bantuan Jongso Tapi sayangnya, Jongso menolaknya karena nanti malam dia akan pergi ke luar negeri Namun Kanggo pun tak bisa memaksa Jongso Walaupun Myungjo memaksa Kanggo untuk membujuk Jongso Hingga akhirnya mereka semua saling menunduh satu sama lain karena kepindahan mereka ke sini Tapi, Hyunjo setuju dengan perkataan Myungjo karena di rumah yang dulu mereka sangat menderita Hyunjo juga masih menjelek-jelekkan Jongso akibat kejadian itu Dan Myungjo menganggap Jongso gak tahu diuntung Lalu Kanggo mengungkit di mana Jongso memberikan sedikit uang kepada mereka dengan ikhlas Setelah itu, Youngjo dan Hyunjo pergi ke kamar mereka masing-masing Di saat itu, Jongso sedang memikirkan apakah dia akan membantu saudaranya itu atau tidak Kemudian, Jongso membereskan barang-barang yang akan dia bawa Malam itu, Youngjo dan Hyunjo juga akan meneglalkan rumah tersebut Ketika ingin keluar, tiba-tiba saja Jongso datang untuk menolong mereka Wo Jong pun senang dengan kedatangan Jongso Setelah mendengar kejadian yang mereka alami Menurut Jongso, mereka harus bersama-sama untuk malam ini Sebelum tidur, Jongso keluar rumah dan melihat daun-daun uang berterbangan Setelah dibacakan doa dan mantra-mantra, angin itu hilang seketika Jongso juga masuk ke halaman rumah itu dan melihat banyak sekali bangkai hewan Yang kemudian, Jongso masuk ke rumah Dan di dalam rumah itu juga banyak bangkai hewan Bahkan di sebuah ruangan terdapat jasad yang masih digrokoti tikus dan kelabang Lalu Jongso melihat foto keluarga yang pernah dia tolong Seketika, Jongso mengingat kembali kejadian itu Yang ternyata, pemilik rumah ini telah dibunuh oleh iblis dan sekarang iblis itu menyerupainya Malam itu ketika Wo Jong ingin ke toilet, tiba-tiba saja Wo Jong kembali dengan membawa pisau Dan sepertinya itu iblis yang menyerupai Wo Jong Wo Jong ingin membunuh Jongso namun Wo Jong tidak bisa membunuhnya Karena entah apa yang menghalanginya Setelah Wo Jong pergi, Jongso pun terbangun Pagi harinya, Jongso menelpon pastor yang bernama Balhezar untuk meminta tolong Agar membantu menyelesaikan masalah ini Balhezar berada di gereja yang berada di Manila, Filipina Setelah itu, Balhezar berdikusi dengan beberapa pastor tentang kejadian yang dialami keluarga Jongso Mereka pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda dan saling membenarkan pendapatnya Di saat itu, Jongso memberitahu bahwa dia memasang CCTV tadi malam Dan memberitahu kejadian semalam kepada mereka Menurut Jongso, ada maluk di rumah ini dan semalam maluk itu menjelma sebagai Wo Jong Bahkan maluk itu juga dapat menjelma menjadi siapapun Jongso memberi saran bahwa mereka perlu melakukan eksorsis karena itu adalah satu-satunya cara Namun, bukan Jongso yang melakukannya Karena Jongso sudah meminta bantuan kepada pro player Bawang iblis Jongso bertanya Menurut Kanggo, mereka belum membongkar isi barang-barangnya dan salip itu disimpan di basement Lalu Jongso menyuruh Shen Wo untuk mengambilnya Namun Jongso merasa ada yang aneh dengan Shen Wo Sehingga Jongso menyuruh Hyunjo tapi tidak sekarang Setelah itu, Jongso memberitahu kepada Kanggo bahwa iblis itu sekarang menjelma menjadi Shen Wo Karena Jongso melihat bahwa Shen Wo tidak mau minum air suci yang sudah dia campur Jongso menyuruh Kanggo untuk selalu mengawasi Shen Wo Karena Jongso ingin menyusul Balthazar ke bandara Malamnya, Jongso menjemput Balthazar ke bandara Balthazar memperkenalkan asistennya kepada Jongso Lalu Balthazar mengira kalau Jongso menjemputnya karena takut dirinya tersesat Tapi menurut Jongso, Balthazar sendirilah yang meminta Jongso untuk menjemputnya Akan tetapi, Balthazar tidak pernah meminta dijemput Lalu Jongso mengira ini mungkin tipuan iblis Di perjalanan, Jongso ugal-ugalan Di saat itu, Hyunjo ingin mengambil salibnya Namun tiba-tiba ada yang menariknya hingga masuk ke tungku pemanas Seketika tungku pemanas itu hidup dan mungkin Hyunjo terbakar hidup-hidup di sana Di jalan, Jongso dan Balthazar diserbu oleh kawanan burung gaga Sehingga mobil yang dikendarai Jongso pun hilang kendali dan akhirnya mobil itu masuk ke jurang Di saat yang bersamaan, Kanggu selalu mengingat-ingat pesan dari Jongso Ketika Senwo ingin keluar, Kanggu melarangnya namun Senwo tetap ingin keluar Dengan sangat terpaksa, Kanggu membenturkan kepala Senwo ke pintu hingga pingsan Sementara itu, Jongso sempat sadar dan keluar dari mobil itu Sedangkan Balthazar dan kedua asistennya masih pingsan Lalu Kanggu mengikat tangan Senwo di sebuah tempat tidur Awalnya, Myungjo memarahi Kanggu atas sikapnya itu Dan setelah diberitahu bahwa Senwo adalah jelman iblis Barulah Myungjo pasrah Lalu Kanggu menenangkan Myungjo karena semuanya akan baik-baik saja Kemudian, dia melihat foto-foto masa kecil Senwo dan seketika Myungjo teringat dengan Hyunjo Di saat itu, Senwo berteriak bahwa dia adalah Senwo yang asli bukan jelman iblis Ketika ingin menyusul Hyunjo ke basement Tiba-tiba saja datanglah Jongso dengan luka di sekitar kepalanya Jongso memberitahu Kanggu bahwa dia mengalami kecelakaan Jongso juga merasa bahwa dia akan menunda eksorsisnya Namun, Kanggu tetap memaksa dan memohon kepada Jongso untuk melakukan eksorsisnya Walau sendirian Jongso pun menuruti permintaan Kanggu Lalu, Jongso mempersiapkan alat-alat yang diperlukannya Sambil membaca doa Sambil membaca doa Dia menyiram air ke tubuh Senwo Dan Jongso juga memukul Senwo dengan sebatang kayu Karena merontak kesakitan, Jongso menyuruh Kanggu untuk memegang kakinya Dan Jongso kembali memukul Senwo hingga kayu itu patah Di saat itu, polisi dan medis sedang mengevakuasi Balhajar dan kedua asistennya Setelah mengeluarkan Balhajar dan asistennya Seketika mobil itu meledak Dan anehnya Medis menemukan Jongso yang tidak jauh dari mobilnya Yang dalam artian, yang sedang memukul Senwo adalah iblis yang menjelma menjadi Jongso Iblis yang menjelma menjadi Jongso terus memukul Senwo hingga Senwo lemas tak berdaya Tak berselang lama, Myongjo memegangi Jongso agar dapat menghentikannya Kemudian Myongjo menyuruh Kanggu untuk membedakan Senwo yang asli atau bukan Akan tetapi, Kanggu masih percaya dengan perkataan Jongso bahwa Senwo adalah jelmaan iblis Lalu Myongjo meminta Kanggu untuk menghentikan semua ini Ketika ingin melepas sikatannya, Kanggu mendorong Myongjo hingga mengenai meja Seketika Kanggu mendengar suara yang menjelek-jelekannya Dan menurutnya, suara itu berasal dari Myongjo yang kemudian Kanggu mengira bahwa Myongjo bukan istrinya Kanggu pun mencekik Myongjo Namun Myongjo tak tinggal diam Dia langsung mengambil botol lalu memukul kepala Kanggu Kanggu membelas Myongjo dengan menjelekannya ke tembok hingga pingsan Seketika, suasana rumah pun berubah menjadi gelap Kanggu juga melihat banyak darah di rumah ini Sementara Jongso tertawa melihat Kanggu tertipu olehnya Sepertinya, Kanggu mengetahui bahwa Jongso adalah iblisnya Kemudian Kanggu menyuruh Wojong untuk pergi dari sini Lalu Kanggu ingin menyerang Jongso Namun Jongso dapat memukul Kanggu hingga Kanggu terjatuh Setelah itu, Wojong pun pergi dari rumah ini Ketika Jongso ingin membunuh Kanggu dengan pecahan patung Tiba-tiba saja datanglah Jongso yang asli Sambil mengucapkan doa dan mantra, mantra Dan seketika iblis yang menjelma menjadi Jongso lenyap Mereka mendengar suara Wojong yang menangis Dan mereka langsung menghampiri Wojong Jongso pun mendekati Wojong Namun Wojong masih takut dengannya karena kejadian barusan Hingga akhirnya, Kanggu memberitahu bahwa ini Jongso yang asli Lalu Wojong memberitahu bahwa Yojong tewas di dalam tungku pemanas Dan benar saja, Yojong tewas terbakar Di saat itu, Senwo menuju basement Senwo mengira bahwa Kanggu lah yang membunuh Yojong Namun Kanggu menyadari bahwa semua ini adalah salahnya Seketika Jongso membuka cermin lalu mengarahkannya ke tubuh Senwo Yang ternyata itu iblis yang menyerupai Senwo Kemudian Jongso membaca doa Tapi iblis itu membaca doa yang sama Lalu mereka berdua bacot-bacotan doa Lalu iblis itu membakar cermin yang digunakan oleh Jongso Di saat itu, Kanggu menyuruh Wojong untuk bersembunyi Namun iblis itu mendorong Jongso yang gak terjatuh dan mencekik Jongso Kemudian Kanggu mengambil air suci lalu menyiramkannya ke tubuh iblis tersebut Jongso pun selama dari mau dan langsung memberi tanda salib dikening iblis itu Bahkan, Jongso juga menutup matanya sambil membacakan doa dan mantra-mantra Akan tetapi iblis itu mampu mengelabui Jongso sehingga Jongso membuka matanya Seketika, iblis itu mendorong Jongso hingga terpental Setelah itu, iblis itu menyerang Kanggu hingga jatuh dan tercuman di situ saja Iblis itu juga mencekik Kanggu Dan iblis itu juga memperlihatkan wujud aslinya Di saat itu, Jongso langsung melepaskan kalungnya sambil berdoa Sementara iblis itu melepaskan cekikannya Jongso berdoa meminta agar Jongso menjadi sebagai awal dan akhir dari segalanya Dengan pelan-pelan, iblis itu berubah dan memasuki tubuh Jongso Di saat itu, Jongso teringat sesuatu yang pernah dia lihat sebelumnya Wajah Jongso pun juga berubah aneh Lalu Jongso berteriak kencang hingga lampu padam Setelah itu, Jongso mengambil salib dan mematakannya Barulah, Jongso membangunkan Kanggu Setelah bangun, Jongso melemparkan salib itu ke arah Kanggu Jongso menyuruh Kanggu untuk membunuhnya agar mengakhiri semua ini Awalnya, Kanggu tidak mau melakukannya Sampai akhirnya, Jongso sendirilah yang menancapkan salib itu ke tubuhnya hingga tembus Sebelum meninggoy, Jongso sempat meminta maaf kepada Kanggu Seketika, iblis itu keluar dari tubuh Jongso dan Jongso kembali seperti semula Lalu, Jongso sempat tertawa yang kemudian Jongso meninggoy beneran Lalu, Kanggu membawa Wajong keluar dari basement itu Dan bertemu dengan Myonjong dan Shenwo Kini, yang tersisa hanya mereka berempat Dan mereka harus kehilangan Hyunjo dan Jongso dan... Tamat Oke, seperti itulah story dari film Metamorphosis Bagi kalian yang filmnya ingin di-storyin, tulis aja di komentar Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis Terus support channel ini dengan berbagai cara yang ingin kalian lakukan And stay on this made channel Jangan kemana-mana Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye